Selamat sore teman-teman Di kesempatan kali ini Saya akan menunjukkan Untuk pemula lagi ya Buat teman-teman kita yang belum paham Inilah dia tutorial Cara Mengganti inner barrel ya Atau inbar Dari yang plastik menjadi aluminium Ya sebelumnya Teman-teman sediakan dulu bahannya Seperti ini ya pipa aluminium yang Khusus untuk 6 mili ya Oke Seperti ini Nah ini presisi hanya untuk BB Seperti BB CEC ya Jadi sebentar saya contohkan ini BB nya Buat teman-teman yang gak Punya BB CEC Bisa juga pakai BB seperti ini ya Ini BB nya sudah saya timbang Di Tempat teman saya ini beratnya Berkisar 0.20 juga Dan ini juga presisi ya BB nya mulus Ini kita pasang seperti ini Nah dia Ini ya guys Dia sungguh benar-benar presisi lah Nah Tuh terlihat ya Presisi kan Dia Turunnya gak langsung turun Kalau kita tutup Nah jadi ini Kalau sudah presisi seperti ini Kita gak bisa pakai BB Sample yang seperti biasanya Kan begitu Nah ini seperti lah tutorialnya Sebelumnya Kita ukur dulu panjangnya Ya sesuai unit Atau mungkin mau dipanjangin Gak masalah Intinya Harus potongan ini harus rata Dan setelah sudah rata Ya seperti biasanya dirapikan ya Bagas potongan itu dirapikan Dibersihin Terserah mau pakai ampas Atau di Kikir pakai pisau lagi Nah ini sil karet Ya Masangnya Harus pas Nah kalau dia seperti ini Longgar Kalau langsung Almoniumnya ini Kan langsung ke karet Ini kan dia longgar Ini sil bawa nih guys Ini saya belum ganti Karena gak punya pengganti Nah ini kita pasang Dengan Ini Kayak gini nih Apa namanya Lakban ya Nah dipaskan ke mari Terus kita pasangin ke karetnya Seperti ini Ketika dia sudah duduk Nah Oke sorry sebentar Nah ketika dia sudah duduk Ini Gak boleh Hanya sekedar nempel gini doang ya guys Karena ketika nanti Angin dari Ini Si apa namanya Piston atau silinder Ya Ini nanti akan membuang Dari sela-selanya ini guys Nah jadi Usahakan Karet ini Ke in bar Harus padat Caranya gimana Nah Boleh seperti ini juga Kita Lakban lagi Dari luar Kan gitu Seperti ini Boleh Atau mungkin Kalau teman-teman Mau yang permanen Langsung dipakai Lem keras ya Atau lem korea Itu ya Boleh Tapi itu Karet sealnya bakal Karet sealnya bakal Keras guys Dan bakal Permanen Nah kalau gak mau keras Dia boleh nempelnya Sikit-sikit Tapi Suatu saat ketika kita mau Mengganti karet ini Dia akan merusak ya Nah itu dia Jadi kalau Seperti ini Dia gak Gak akan merusak Dan Angin juga Gak bocor Gitu lah Kira-kira ya Nah Seperti ini Tapi ingat Dengan catatan Harus rata Ketika pemotongan Pipa aluminium Ya guys Nah Seperti inilah Jadi Ini berlaku untuk Semua jenis unit Handgun ya Mau itu Glock D Cobra Mau itu MP900 Mau itu Deezer Eagle Mau itu Apa lagi ya Ini Pietro Beretta Atau apa PX Forstrom Ini namanya ya Ataupun Glock 17 Semua sama ya guys Jadi itu Kunci Unit itu Makanya kadang kita kan Sekarang kan Lagi Ngetrend itu ya Kalau upgrade Gak perlu pakai perkeras Katanya Jadi kalau pakai perkeras Itu sebenarnya Seharusnya Unitnya itu Udah bener-bener kenceng Kan gitu Nah tetapi kadang Udah pakai perkeras Juga belum kenceng Berarti itu mungkin Ada kesalahan Dimana mungkin Atau di karet seal Atau di inbar Atau mungkin Di kompresinya yang bocor Kan gitu Berarti dia Gak terlalu Pas gitu Ngeupgradenya Jadi ini supaya pas Usahakan Ujung silinder ini Harus Bisa pas mentok Ketika nanti kita pasang slide Bukan sebelum dipasang slide Tapi ketika dipasang slide Kita harus pastikan Bawasan Ujung nozzle ini Bakal mentok Di mulut chamber Seperti ini Ya di mulut seal Jadi ketika dia bekerja Maka angin gak ada yang Terbuang sia-sia Maka dia akan satu Angin dari piston Silinder Melalui karet chamber Dan melontarkan BB Maka dijamin itu unit Bakal kenceng gak ya guys Walaupun kita menggunakan Per 1,1 Kan begitu Tetapi Kalau kita mau Lebih kenceng lagi Kita pakai yang Tebel 1,2 atau 1,3 Yang panjangnya Gak usah terlalu berlebihan Nah jadi Kalau untuk ke Awaitan unit Memang disarankan Harus menggunakan Per empuk Tetapi Kalau kita tahu tekniknya Dengan memperkuat Semua bodi Dan bagian-bagian Yang harus perlu diperkuat Seperti lubang sir Gitu kan Oke sorry Ini kurang Fokus Seperti lubang sir Baru di bagian bodi ini ya Untuk penahan trigger Penahan chamber Ya ini kan Bagian bodinya tipis Semua unit itu ya Pasti Nah itu Kalau kita sudah perkuat semua Dan untuk juga Penahan ini Ya Penahan springnya juga Semua Kalau sudah kita perkuat Insya Allah mungkin Untuk bagian bodi itu aman Nah tetapi nanti Yang bakal Jadi kendala Itu bakal di bagian ini guys Sir Sir yang mungkin Yang bakal patah kan gitu Kalau gak sir yang patah Mungkin triggernya yang patah Nah berarti dia Belum Gak terlalu sinkron Jadi kalau mau sinkron Mau aman Ya pernya Pasti per empuk Gitu Tapi kalau kita Tahu tekniknya Kita perkuat lagi Nah seperti apa Ya ini Triggernya juga kita perkuat lah Begitu kira-kira kan Trigger diperkuat Baru di bagian sir ini juga Nah jadi kalau semua Sering di service juga Dikasih minyak Gitu kan Maka kemungkinan unit Kalau untuk Cepat rusak itu Lama Kan gitu Yang namanya rusak Pasti rusak Kalau kita Overpower kan gitu Oke guys Nah mungkin saya Disini dulu penjelasan dari saya Dan itulah cara Pemasangan Karet seal Ke inner barrel Jadi gak boleh Ada angin bocor Nah jadi Kalau sudah seperti ini Itu dijamin Unitnya kenceng ya guys Kalau untuk Piston Wajib arus Apa juga Nah ini Saya sedikit jelaskan juga Yang dulunya Ini pernah saya coak gitu Saya kurangin Sampai sekarang ini Power saya masih Joss ya guys Dan ini Kompresinya juga Masih padat Lihat Saya gak bohong Ini udah lama Yang unit sama saya Dan masih saya main Sampai sekarang Nah jadi ini Memang saya ganti Inbarnya Karena selama ini Belum pernah saya ganti Ini saya ganti Mungkin next time Saya tunjukin powernya Oke Selamat sore teman-teman Semoga bermanfaat Selamat raga Terima kasih